Intro Selamat pagi teman-teman semua Pada video kali ini kita akan belajar materi UAS yang ketiga yaitu Statement of Cash Flow Dimana Statement of Cash Flow ini merupakan laporan penerimaan kas, pembayaran kas dan perubahan bersih kas Hasil dari kegiatan operating, investing dan financing dalam suatu periode Materi Statement of Cash Flow ini diambil dari buku Financial Accounting Kieso edisi keempat Statement of Cash Flow atau laporan arus kas ini diharapkan dapat membantu investor, kreditor dan pihak lainnya Dalam menilai, yang pertama, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban Yang ketiga, alasan perbedaan antara net income dan net cash yang tersedia atau digunakan pada operating activities Dan yang terakhir, transaksi kas atas investing dan financing dalam suatu periode Cash Flow ini dibagi menjadi tiga aktivitas Yang sudah disebutkan tadi Yaitu operating activities, itu merupakan transaksi atas pendapatan dan beban Kemudian, investing activities, itu merupakan kegiatan dalam memperoleh dan melepaskan investasi Dalam bentuk properti, plan and equipment, meminjamkan uang dan mengumpulkan pinjaman Dan kegiatan yang terakhir, yaitu financing activities Merupakan kegiatan yang memperoleh kas dari penerbitan surat utang dan pembayaran surat utang Kas dari shareholder, pembelian kembali saham dan pembayaran dividen Nah, kemudian, tidak semua kegiatan signifikan yang dilakukan perusahaan itu berhubungan dengan cash Contoh kegiatan signifikan yang non-cash, yaitu seperti penerbitan saham biasa untuk membeli suatu aset Lalu, konversi bonds menjadi saham biasa, penerbitan hutang untuk membeli suatu aset atau pertukaran aset Nah, perusahaan tidak melaporkan transaksi di atas Kedalam laporan arus kas untuk aktivitas signifikan financing dan investing yang tidak mempengaruhi kas Melainkan melaporkan kegiatan di atas ini di notes yang terpisah Nah, kemudian, ini ada bentuk format dari statement of cash flow Dimulai dari judul, yaitu nama perusahaan, kemudian statement of cash flow, lalu serta periode yang berjalan Kemudian, di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu operating activities Lalu ada list item-itemnya, masing-masing activities, dan juga ada net cash provided or use pada setiap activities Apabila hasil penjumlahan merupakan positif, maka yang tertulis itu net cash provided atau cash yang tersedia pada suatu activity Nah, kebalikannya, apabila hasil penjumlahan atas item-item tersebut minus, maka yang tertulis yaitu net cash used atau net cash yang digunakan pada activity tersebut Setelah itu, dijumlah dari masing-masing activity untuk melihat kenaikan atau penurunan cash, dan ditambahkan dengan cash pada awal period Dan penjumlahannya, itu harus sama dengan cash ending period yang ada di statement of financial position Dan yang terakhir, itu ada notes untuk non-cash significant perusahaan yang tadi Nah, dalam menyiapkan atau membuat laporan arus cash, informasi yang digunakan biasanya berasal dari Yang pertama, itu perbandingan laporan posisi keuangan tahun ini dan juga tahun sebelumnya Lalu ada juga laporan laba rugi saat ini, serta ada additional information atau informasi tambahan Kemudian, penyajian statement of cash flow ini sendiri dibagi menjadi dua metode Yaitu metode indirect dan metode direct Untuk metode tersebut hanya berbeda pada bagian operating activities Nah, untuk indirect method, perusahaan hanya menyesuaikan net income dengan item yang tidak mempengaruhi cash Sedangkan untuk direct method, itu perusahaan harus menunjukkan dan mengkalkulasi Cash yang masuk dan cash yang keluar dari aktivitas operasi Yang akan dipelajari lebih detail pada akuntatisi dasar ini Yaitu yang menggunakan indirect method Nah, selanjutnya disini ada contoh soal untuk statement of cash flow yang menggunakan indirect method Nah, disini ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position milik Computer Services International Dapat dilihat dari aset serta equity dan liabilities perusahaan Nah, terdapat laporan posisi keuangannya itu dua tahun Yaitu untuk periode tahun 2020 dan 2019 Nah, dalam membuat cash flow ini kita harus melihat perubahan setiap akun perusahaan Dari tahun T-1 ke T Atau pada contoh ini yaitu pada tahun 2019 ke tahun 2020 Contohnya itu seperti akun LEM atau TANA disini Dari Rp20.000 menjadi Rp130.000 Nah, dari 2019 ke 2020 Disini ada peningkatan dari akun LEM Sebesar Rp110.000 Maka bisa kita tulis changes in account balance increase or decrease untuk LEM Itu meningkat Rp110.000 Begitu terus sampai akun terakhir yaitu income tax payable Lalu disini juga terdapat laporan laba rugi Perusahaan serta tambahan informasi Yang dapat digunakan nanti dalam membuat laporan arus kas Langkah pertama dalam membuat laporan arus kas Yaitu dimulai dari step pertama yaitu operating activities Nah, dalam langkah ini kita harus menentukan net cash provided or used by operating activities Dengan mengkonversi net income yang dari accrual basis menjadi cash basis Nah, caranya yaitu dari net income kita tambah kurang dengan penyesuaian Nah, penyesuaiannya itu Yang pertama Tambah kembali beban non cash Seperti depreciation expense dan juga amortization expense Expense ini kan mengurangi net income perusahaan Sedangkan pada saat perusahaan mencatat depresiasi ini Tidak mengurangi cash atau mempengaruhi cash sama sekali Makanya itu ditambah kembali Kemudian yang kedua Yaitu mengurangi gain dan menambah loss yang dihasilkan Dari kegiatan financing maupun financing Gain ini dikurangi karena tadinya itu Gain ini menambah net income Kemudian dikurangi untuk menghilangkan gain dari net income Karena gain or loss ini sebenarnya bukan merupakan kegiatan operasional Begitupun sebaliknya pada loss Dan yang terakhir ada analisa perubahan atas non cash Akun aset lancar dan juga hutang lancar Yang dilihat dari statement of financial position tadi Nah, setelah disesuaikan Maka jumlah tersebut menjadi net cash provided Or used dari operating activities Kemudian item yang pertama Yaitu depreciation expense Nah, disini komputer services melaporkan depreciation expense Pada laporan laba ruginya Sebesar 9.000 euro Nah, depreciation expense ini akan masuk ke dalam operating activities Maka formatnya akan seperti berikut Yang pertama, cash flow from operating activities Kemudian kita masukkan net income Dari laporan laba rugi tadi Sebesar 145.000 euro Lalu adjustment yang pertama Itu dimulai dari depreciation expense Sebesar 9.000 Nah, depreciation expense ini bersifat menambah Seperti penjelasan sebelumnya Kemudian untuk item kedua Yaitu loss on disposal of plan asset Disini komputer services melaporkan loss on disposal of plan asset Sebesar 3.000 euro Nah, loss ini juga sama Masuk ke dalam operating activities Maka formatnya seperti berikut Dari format sebelumnya Tinggal kita tambah dengan loss on disposal of asset Sebesar 3.000 euro Nah, loss ini juga bersifat menambah Karena sebelumnya loss ini mengurangi net income Dan disini kita tambah kembali Sebesar 3.000 euro Setelah komponen depreciation dan gain or loss Sudah masuk ke dalam statement of cash flow Komponen berikutnya yaitu non-cash current asset Dimulai dari yang pertama Yaitu inventory Nah, komputer services ini melaporkan adanya peningkatan inventory Sebesar 5.000 euro pada satu periode Nah, perubahan ini menunjukkan perbedaan antara inventory yang dibeli dan yang terjual Inventory yang dibeli dengan cash itu lebih besar Karena tidak semua inventory masuk ke dalam perhitungan COGS Atau cost of goods sold Maka dari itu peningkatan inventory ini nantinya akan mengurangi net income pada statement of cash flow Yang kedua itu prepaid expense Nah, komputer services melaporkan meningkatnya prepaid expense sebesar 4.000 euro pada suatu periode Nah, artinya secara kas untuk beban itu lebih besar dibandingkan beban yang dilaporkan oleh komputer services dalam basis accrual Item ketiga Yaitu accounts receivable Nah, saldo accounts receivable computer services itu berkurang Sebesar 10.000 euro Dari 30.000 euro menjadi 20.000 euro pada periode berikutnya Nah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan cash itu lebih besar 10.000 euro Dibanding penjualan yang sudah dilaporkan pada laporan laba rugi Nah, analisa sebelumnya yang pada komponen non-cash current asset ini Sekarang kita masukkan ke dalam statement of cash flow Seperti yang ada pada slide ini Untuk peningkatan inventory sebesar 5.000 itu bersifat mengurang Kemudian peningkatan prepaid expense sebesar 4.000 juga bersifat mengurang Dan terakhir penurunan accounts receivable sebesar 10.000 ini bersifat menambah Karena cash yang diterima oleh perusahaan itu lebih besar Dibandingkan penjualan yang sudah dilaporkan perusahaan pada laporan laba rugi sebelumnya Kemudian setelah komponen current asset tadi Kita masuk ke dalam current liabilities Dari yang pertama itu akun accounts payable Computer services melaporkan peningkatan accounts payable sebesar 16.000 euro Dalam suatu periode Artinya perusahaan menerima barang lebih banyak sebesar 16.000 euro Dari yang sudah dibayarkan Maka peningkatan accounts payable ini nantinya akan menambah net income Kemudian item kedua yaitu income taxes payable Saldo income taxes payable computer services itu dilaporkan berkurang sebesar 2.000 euro Artinya perusahaan membayar pajak lebih besar dibandingkan beban pajak yang sebenarnya ada pada periode tersebut Maka dari itu penurunan income taxes payable ini akan mengurangi net income pada statement of cash flow Nah komponen current liabilities tadi lalu dimasukkan ke dalam format cash flow seperti yang ada pada di slide ini Peningkatan accounts payable itu menambah net income sebesar 16.000 Lalu penurunan income taxes payable mengurangi net income sebesar 2.000 Nah maka apabila semuanya dijumlahkan Maka net cash provided by operating activities disini Sebesar 172.000 euro milik Computer Services International Nah berikut ini terdapat ringkasan dari pembahasan sebelumnya Komponen apa saja yang menambah net income dan komponen apa saja yang bersifat mengurangi net income Nah setelah membuat cash flow by operating activities Step kedua yaitu membuat cash flow by investing and financing activities Di step kedua ini kita akan menganalisa perubahan non current asset Menganalisa perubahan non current asset dan liabilities Serta mencatat aktivitas apa saja yang masuk ke dalam investing and financing Atau nantinya akan didisclose sebagai non cash transaction Diboleh dari yang pertama yaitu land atau tanah Perusahaan membeli tanah seharga 110.000 euro melalui penerbitan bonds Nah penerbitan bonds untuk perolehan tanah ini tidak memiliki efek apapun terhadap cash Tetapi transaksi ini merupakan transaksi non cash investing dan financing Yang signifikan yang akan diungkapkan di catatan laporan arus cash Yang kedua yaitu buildings Perusahaan memperoleh gedung atau building seharga 120.000 euro secara tunai atau cash Nah transaksi ini jelas akan masuk ke dalam kegiatan investing Karena pembelian gedungnya itu secara khas atau tunai Dan yang terakhir itu equipment Nah disini saldo peralatan meningkat sebesar 17.000 euro Dari informasi tambahan menjelaskan bahwa peningkatan tersebut berhasil dari 2 transaksi Yaitu pembelian yang pertama pembelian peralatan sebesar 25.000 euro Dan penjualan peralatan yang dengan kos 8.000 euro Dijual seharga 4.000 euro Nah apabila kita buka t-account dari peralatan tadi Itu seperti berikut Balance awal equipment ini sebesar 10.000 euro Lalu pada informasi dijelaskan bahwa terdapat pembelian equipment sebesar 25.000 euro Lalu ada juga penjualan peralatan dengan kos 8.000 Maka saldo akhirnya setelah dijumlahkan menjadi 27.000 euro Nah disini dibawah ini juga ada jurnal detailnya mengenai penjualan kos of equipment tadi Dimana cash yang diterima tadi sebesar 4.000 Kemudian akumulasi depresiasi equipmentnya sebesar 1.000 Loss on disposal of plan assetnya sebesar 3.000 Nah loss ini juga sudah kita catat pada operating activities tadi Dan di kreditnya ada equipment sebesar 8.000 Hal ini berarti bahwa pembelian equipment sebesar 25.000 Akan masuk ke dalam investing activities Sebagai pengurang Lalu penjualan equipment dengan kos sebesar 8.000 tadi Akan menambah pada bagian investing activities sebesar 4.000 euro Dilihat dari cash yang diterima sebesar 4.000 Nah setelah kegiatan investing tadi telah kita analisa Maka kita bisa lanjut ke dalam financing activities Yang pertama yaitu bonds payable Solder bonds payable disini dilaporkan meningkat sebesar 110.000 euro Diketahui dari tambahan informasi Bahwa perusahaan memperoleh tanah dengan menerbitkan bonds payable Seperti informasi yang sebelumnya pada tanah Maka bonds payable ini merupakan non cash transaction Yang kedua yaitu share capital ordinary Nah laporan posisi keuangan milik computer services Melaporkan kenaikan saldo share capital ordinary sebesar 20.000 euro Nah dari informasi tambahan diketahui Bahwa kenaikan merupakan hasil dari penerbitan saham baru Nah ketika perusahaan menerbitkan saham baru Maka debitnya itu kan berupa cash Nah hal ini berarti menambah pada financing activities sebesar 20.000 euro Kemudian item terakhir yaitu retain earnings Nah retain earnings perusahaan itu meningkat sebesar 116.000 euro dalam satu periode Peningkatan ini berdasarkan dua faktor Yaitu faktor yang pertama net income sebesar 145.000 itu nanti akan meningkatkan retain earnings Dan yang kedua dividen sebesar 29.000 euro itu mengurangi retain earnings Dividen ini nantinya akan bersifat mengurang pada financing activities Step 3 atau terakhir yaitu perubahan cash bersih Artinya disini kita tinggal meng-compare net change in cash on statement of cash flow Dengan perubahan akun cash yang ada pada statement of financial position Untuk memastikan bahwa perubahan yang ada pada keduanya adalah sama Nah disini bentuk final dari statement of cash flow nya Yang operating activities itu sudah pada slide-slide sebelumnya Kemudian kita masuk ke investing activities Pembelian gedung sebesar 120.000 itu bersifat mengurang Kemudian juga ada pembelian atas equipment Sebesar 25.000 juga bersifat mengurang Kemudian ada disposal of plan asset yaitu penjualan aset equipment tadi Sebesar 4.000 bersifat menambah Nah dari investing activities ini menghasilkan net cash used by investing activities sebesar 141.000 euro Lalu masuk ke dalam financing activities yaitu yang pertama ada issuance of ordinary shares Itu penerbitan saham baru tadi secara kas sebesar 20.000 dan payment of cash dividends sebesar 29.000 bersifat mengurang Maka dari financing activities ini menghasilkan net cash used by financing activities sebesar 9.000 Apabila ditotal dari operating, investing, and financing activities Maka terdapat net increase in cash sebesar 22.000 euro Kemudian ditambah dengan cash at beginning of period sebesar 33.000 Dan hasil penambahan tersebut menjadi cash at end of period sebesar 55.000 euro Nah dari sini bisa kita bandingkan dengan statement of financial opposition milik computer services international Apabila angkanya sama sebesar 55.000 pada end period Maka bisa dikatakan statement of cash flow ini sudah benar Kemudian yang terakhir itu terdapat notes Nah notes ini untuk non cash investing and financing activities Yaitu issuance of bonds payable to purchase land Yang memperoleh tanah tadi menggunakan bonds payable sebesar 110.000 euro Selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan problem 2 Untuk statement of cash flow menggunakan indirect method Nah di sini di problem 2 ada renko Di sini ada statement of financial position Untuk tahun 2019 dan 2020 Nah di sini apabila dilihat 2019 ini ada di sebelah kiri Dan 2020 itu ada di sebelah kanan Jadi nanti ketika di compare untuk melihat peningkatan dan penurunan Itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan Jadi jangan sampai terbalik Nah di sini untuk aset terdapat land, building Kemudian ada juga akumulasinya Lalu ada equipment Serta akumulasinya Kemudian karena asetnya terdapat private rent, advertising, inventory, accounts receivable, dan cash Kemudian untuk equity-nya Terdapat share capital ordinary, share premium Treasury share Share premium treasury Serta return earnings Dan liabilitiesnya dibagi menjadi bonds payable Lalu current liabilitiesnya Accounts payable, dividend payable, dan taxes payable Nah di sini juga ada laporan laba rugi Laporan laba ruginya itu dimulai dari sales Sampai dengan net income Nah di sini sebenarnya sudah cukup jelas Bahwa depreciation expense-nya Amountnya sudah di Di stated Sebesar Rp15.000 Serta ada juga loss dan juga gain Berarti kalau misalnya ada loss on disposal of building Kemudian ada gain on disposal of building Eh land Berarti di sini ada kegiatan investing Antara jual beli, building, atau land Lalu di sini ada informasi tambahan Di sini informasi tambahannya Yang pertama Building sebesar Rp100.000 Telah terdepresiasi 50% Dijual dengan kondisi loss sebesar 20% Dari book value-nya Kemudian yang kedua Land at cost Rp100.000 Dapat dijual dengan profit 25% dari cost Di sini ada alat bukan dari purchase price Melainkan dari cost Sebesar 25% Lalu yang ketiga Tracerist stock Dijual Sebanyak Rp5.000 Pada market price 9 per share Lalu Perusahaan juga membagikan cash dividend Pada tahun 2020 Yang kelima Menerbitkan saham biasa Secara cash Dan yang terakhir Perusahaan membeli Buildings atau gedung Dengan menerbitkan bonds Dimana yang lain Fixed asset yang lainnya Dibeli menggunakan cash Berarti apabila land Ataupun equipment dibeli Itu menggunakan cash Sedangkan untuk buildings Apabila ada pembelian Menggunakan bonds Disini instruksinya Kita harus membuat Statement of cash flow Untuk tahun 2020 Menggunakan indirect method Sebelum kita masuk Ke statement of cash flow Kita harus analisa terlebih dahulu Untuk Statement of financial position Kita compare Untuk tahun 2019 Dan 2020 Disini Yang awal Itu berarti yang sebelah kiri Contohnya dari yang land Awalnya dia punya 225.000 Kemudian Meningkat Menjadi 250.000 Berarti ada peningkatan Untuk asset land Sebesar 25.000 Begitu terus Kita analisa Naik atau turunnya Sampai dengan Texas payable Dari yang 27.500 Menjadi 35.000 Maka dari itu Ada peningkatan Sebesar 7.500 Setelah kita analisa Kita bisa langsung masuk Untuk mengerjakan Statement of cash flow Kita mulai dari yang pertama Untuk operating activities Nah untuk operating activities Disini kita akan Membandingkan Untuk mengkonversi Net income Yang berdasarkan Akural basis Menjadi cash basis Berarti disini Net income Sebesar Di laporan laba rugi Tadi 69.000 Kemudian Komponen pertama Untuk operating activities Yaitu Depreciation expense Nah depreciation expense Ini kita bagi aja Menjadi dua Yaitu Building terlebih dahulu Walaupun di laporan Labar rugi sudah jelas Dikasih tahu Bahwa depreciation expense Sebesar 15.000 Ini mesti kita pisah Terlebih dahulu Karena nanti akan Berefek pada Akun-akun yang lainnya Nah untuk mencari Depreciation expense Building ini Kita harus Membuka T-account terlebih dahulu Untuk buildings Dan juga Accumulated depreciation Building Dari yang building Saldo awal Buildings itu 200.000 Berarti disini 200.000 Kemudian Di akhir periode Menjadi 170.000 Lalu untuk Accumulated depreciation Building Tadinya dia 80.000 Di akhir periode Menjadi 40.000 Nah perbedaan Nah perbedaan antara Awal periode Dan akhir periode Untuk building Dan accumulated depreciation Building Itu mengindikasikan Bahwa ada Aktivitas Di keduanya Nah tadi Di additional information Yang pertama Building dengan Cost 100.000 Yang sudah terdepresiasi 50% Dijual dengan Mengalami loss Sebesar 20% Dari book value nya Nah maka Kita bisa Menganalisa Information Information yang pertama ini Seperti berikut Cost yang awalnya 100.000 Sudah terdepresiasi Sebesar 50% Berarti 0,5 Dikali dengan 100.000 Dapat 50.000 Nah book value nya Tinggal dikurang aja Dari cost Dikurang dengan Depreciated nya 50.000 Kemudian loss nya Tadi dia bilang 20% Dari book value nya Sebesar 50.000 Didapet Loss sebesar 10.000 Nah dari informasi Yang pertama tadi Setelah kita analisa Kita masukkan Kedalam jurnal Jurnal nya Yaitu Yang pertama Accumulated Depreciation Building Yang kedua ada Cash Kemudian ada Loss on This Postal Of Planned Asset Dan di credit nya Terdapat Building Untuk Accumulated nya Itu sebesar 50.000 Kemudian Cash nya Itu Bisa tinggal Disesuaikan aja Tadi loss nya Itu sebesar 10.000 Kemudian untuk Buildings Disini cost nya Tadi yang dijual Sebesar 100.000 Nah cash nya Disini Yaitu Tinggal diselisi Dari sisi kredit Dan sisi debit 100.000 Dikurang dengan 10.000 Dikurang dengan 50.000 Maka Didapat Cash sebesar 40.000 Nah disini Berarti Yang masuk Kedalam Operating Activities Yaitu Untuk Yang Loss on Disposal Of Asset Ditandai disini Lalu untuk Yang cash Ini masuk Kedalam Investing Activities Karena dia Menjual Building nya Nah selanjutnya Akun Accumulated Depreciation Ini bisa kita Masukkan saja Ketik Account Disini Berarti Menjadi 50.000 Nah lalu Apabila kita Selisih Dari 80.000 Dikurang dengan 50.000 Ini Maka Menjadi 30.000 Dari yang Di sisi kredit Dikurang sisi debit Sedangkan Untuk Saldo akhirnya Itu ada Di sisi kredit Sebesar 40.000 Nah dari Yang 30.000 Itu Harus Dibikin Menjadi 40.000 Nah caranya Yaitu Dengan Depreciation Expense Pada Accumulated Depreciation Building Sebesar Selisihnya Yaitu 10.000 Maka Apabila Disini Kita Taruh 10.000 Maka Penjumlahannya Sudah pas Jadi 40.000 Nah Depreciation Expense Ini Akan Masuk Kedalam Investing Operating Activities Kemudian Untuk Yang Buildings Ini Juga Sama Dari Yang Kita Jual Tadi Sebesar 100.000 Kita Masukkan Disini Nah Selisihnya Dari Debit 200.000 Dikurang Dengan Yang Kredit 100.000 Menjadi 100.000 Nah Sedangkan Di saldo Akhirnya Itu Sebesar 170.000 Nah Beda 70.000 Ini Berarti Ada Penambahan Building Di sisi Debit Sebesar 70.000 Nah Berdasarkan Additional Information Tadi Yang Information Yang Kenam Perusahaan Membeli Buildings Dengan Menerbitkan Bonds Berarti Disini Ada Transaksi Pembelian Gedung Menggunakan Bonds Apabila Di jurnal Bentuknya Akan Seperti Ini Yaitu Building Pada Bonds Pable Sebesar 70.000 Nah Untuk Jurnal Ini Tidak Masuk Kedalam Cash Flow Mau Operating Investing Maupun Financial Activities Karena Ini Merupakan Non Cash Significant Transaction Yang Nantinya Hanya Akan Masuk Kedalam Notes Di Paling Bawah Nah Setelah Kita Analisa Untuk Building Ini Depreciation Expansenya Sudah Kita Ketahui Sebesar 10.000 Maka Dari Itu Bisa Kita Masukkan Kedalam Statement Of Cash Flow Depreciation Expans Building Sebesar 10.000 Kemudian Setelah Depreciation Ini Kita Lanjut Ke Depreciation Expans Yang Kedua Yaitu Equipment Nah Untuk Equipment Caranya Juga Sama Yaitu Dari T Account Equipment Dan Juga Accumulated Yang Equipment Itu Awalnya 55.000 Kemudian Saldo Akhirnya Menjadi 100.000 Sedangkan Untuk Yang Accumulated Awalnya Itu 30.000 Kemudian Saldo Akhirnya Menjadi 35.000 Terima Nah Untuk Equipment Tadi Kita Lihat Lagi Di Additional Information Bahwa Terdapat Oh Disini Ada While Other Fixed Asset Are Purchased Using Cash Berarti Disini Perbedaan Equipment Yang Awalnya 55.000 Menjadi 100.000 Itu Berdasarkan Pembelian Equipment Nah Berarti Disini Untuk Jurnalnya Equipment Pada Cash Sebesar Selisihnya Dari 50.000 Mau dibikin Ke 100.000 Yaitu Sebesar 45.000 Berarti Pembelian Equipment Disini Sebesar 45.000 Cash Nah Cash Ini Berdasarkan Informasi Tadi Bahwa Other Fixed Asset Are Purchased Using Cash Berarti Untuk Equipment Kita Belinya Pake Cash Nah Equipment Ini Nantinya Akan Masuk Kedalam Investing Activities Sebagai Pengurang Nah Kemudian Untuk Accumulated Ini Kan Ada Selisih Yang Awalnya 30.000 Kemudian Saldo Akhirnya Menjadi 35.000 Nah Selisihnya Yaitu Sebesar 5.000 Itu Merupakan Depresiasi Berarti Disini Jurnalnya Depresiasi Expense Pada Accumulated Depresiasi Equipment Sebesar 5.000 Nah Depresiasi Expense Ini Akan Masuk Kedalam Operating Activities Sebagai Penambah Nah Ini Bisa Langsung Kita Pindahin Aja Untuk Depresiasi Expense Sebesar 5.000 Berarti Disini Masuk Operating Activities 5.000 Kemudian Setelah Depresiasi Expense Kita Akan Memasukkan Akun Gain Or Loss Dari Penjualan Asset Tadi Yang Pertama Yaitu Untuk Yang Building Berarti Disini Bisa Kita Tulis Loss On Disposal Of Building Sebesar 10.000 Bersifatnya Menambah Kemudian Tadi Kita Ada Juga Gain Oh ya Gain Itu Tadi Dari Laporan Laba Rugi Gain On Disposal Offline Sebesar 25.000 Berarti Disini Bisa Langsung Dimasukin Aja Gain On Disposal Offline Sebesar 25.000 Nah Jangan Lupa 25.000 Ini Merupakan Sebagai Pengurang Kalau Loss Itu Menambah Gain Ini Mengurang Karena Sebelumnya Gain Ini Menambah Net Income Perusahaan Nah Selanjutnya Ini Kita Setelah Depreciation Kemudian Apabila Ada Amortization Dimasukkan Terlebih Dahulu Habis Itu Loss And Gain Nah Setelah Loss And Gain Baru Kita Masukin Perubahan Increase Or Decrease Dari Current Asset Dan Current Liabilities Dimulai Dari Yang Pertama Current Asset Yaitu Prepaid Trend Berarti Disini Increase In Prepaid Trend Sebesar 40.000 Dan Jangan Lupa Peningkatan Prepaid Trend Atau Karena Asset Apabila Dia Meningkat Maka Dia Akan Mengurangi Net Income Kemudian Ada Prepaid Advertising Disini Dia Mengurangi Decrease In Prepaid Advertising Sebesar 10.000 Karena Decrease Berarti Disini Plus Kemudian Mercedise Inventory Increase In Mercedise Inventory Sebesar 42.000 Karena Dia Increase Di Inventory Berarti Ini Minus 42.000 Kemudian Setelah Itu Accounts Receivable Disini Dia Meningkat Berarti Increase In Accounts Receivable Meningkat Sebesar 30.000 Berarti Minus 30.000 Karena Dia Increase In Current Asset Setelah Current Asset Sudah Kita Lanjut Ke Komponen Current Liabilities Increase Yaitu Dimulai Dari Accounts Pable Berarti Disini Accounts Pable Ini Decrease Berarti Decrease In Accounts Pable Sebesar Minus 35.000 Nah Accounts Pable Ini Kebalikan Dari Yang Karena Asset Kalau Decrease In Accounts Pable Berarti Dia Mengurang 35.000 Dan Yang Berikutnya Ada Texas Pable Yaitu Increase In Texas Payable Sebesar 7.500 Karena Dia Increase Berarti Dia Menambah Untuk Item Operating Activities Itu Sudah Semua Pastikan Bahwa Komponen Komponen Yang Ada Di Statement Financial Position Dan Juga Di Additional Information Itu Sudah Masuk Semua Kedalam Operating Activities Lalu Disini Bisa Kita Jumlahkan Lalu Dijumlahkan Dengan Net Income Maka Didapat 60.500 Nah Karena Ini 60.500 Minus Maka Disini Merupakan Net Cash Used By Operating Activities Ini Yang Operating Activities Setelah Operating Activities Sudah Kita Lanjut Untuk Mengisi Yang Investing Activities Nah Untuk Investing Activities Tadi Sebenarnya Sudah Ada Itu Yang Penjualan Building Ini Berarti Disini Ada Sell Of Building Sell Of Building Disini Sebesar Cash Yaitu 40.000 Yang Kita Ambil Adalah Nilai Cash 40.000 Kemudian Sini Ada Juga Untuk Equipment Tadi Disini Dia Ada Membeli Equipment Sebesar 45.000 Berarti Disini Kita Masukkan Purchase Of Equipment Sebesar 45.000 Dan Jangan Lupa Karena Dia Membeli Berarti Minus Karena Dia Equipment Pada Cash Cash Ada Di Sisi Credit Nah Kemudian Untuk Investing Activities Tadi Di Additional Information Ada Lend Nah Disini Lend Dengan Cost 100.000 Dijual Dengan Profit 25% Dari Purchase Price Berarti Disini Lend Kita Masukkan Dulu Untuk Di Account Lend Itu Awalnya 225.000 Kemudian Di Saldo Akhirnya Menjadi 250.000 Nah Tadi Dia Ada Jual Lend Dengan Cost 100.000 Maka Kalau Jurnalnya Dibuat Menjadi Seperti Ini Cash Kemudian Sisi Credit Ada Lend Dan Gain On Disposal Nah Lend Itu Tadi 100.000 Kemudian Gain Itu Sebesar 25% Berarti Disini 0,25 Dikali Dengan 100.000 Maka Cash Yang Didapat Menjadi 100.000 Ditambah Dengan 25.000 Didapat Cash Sebesar 125.000 Nah 125.000 Ini Akan Masuk Kedalam Investing Activities Lalu Untuk Gain On Disposal Asset Ini Yang Nanti Masuk Kedalam Operating Activities Dan Kebetulan Ini Gain On Disposal Asset Offline Ini Udah Kita Masukin Tadi Disini Nah Setelah Itu Kita Masukin Dulu Dari Yang Jurnal Ini Kedalam T-Akaun Yang Land Tadi Kan Dijual 100.000 Berarti Disini Sisi Kredit 100.000 Nah Apabila Diselisih Disisi Debit 225.000 Lalu Dikorong Dengan 100.000 Menjadi 125.000 Nah Sedangkan Disaldo Akhirnya Menjadi 250.000 Nah Selisih Antara 250.000 Dan 125.000 Itu Atau Hasilnya Itu Menjadi 125.000 Itu Berarti Ada Pertambahan Land Berarti Jurnalnya Menjadi Land Pada Cash Sebesar Ini Tadi Selisihnya 125.000 Disini 125.000 Kenapa Pada Cash Seperti Yang Ideasional Information Tadi Karena Disini Dia Bilang Other Fixed Asset Terpurchase Using Cash Berarti Disini Juga Land Belinya Pake Cash Nah Cash Ini Nanti Akan Masuk Kedalam Investing Activities Berarti Untuk Investing Activities Land Itu Ada Dua Yang Pertama Itu Untuk Penjualan Land Berarti Disini Langsung Masukin Dulu Aja Sell Off Land Sebesar 125.000 Lalu Yang Kedua Yaitu Purchase Purchase Off Land Sebesar 125.000 Jangan Lupa Jangan Lupa Ini Diminus Karena Pembelian Offline Pake Cash Nah Untuk Investing Activities Ini Udah Komponen Nya Semua Udah Masuk Berarti Disini Tinggal Kita Jumlah 40.000 Dikurang 45.000 Ditambah 125 Dikurang Dengan 125.000 Maka Didapat Hasil Minus 50.000 Nah Minus 50.000 Ini Karena Dia Minus Berarti Disini Net Cash Use By Investing Activities Sebesar 5.000 Rupi 5.000 Dolar Setelah Investing Sudah Diasi Sudah Full Kita Lanjut Ke Financing Activities Nah Financing Activities Disini Bisa Kita Mulai Dari Additional Information Yaitu Treasury Stok Dijual Sebanyak 5.000 Lembar Pada Market Price 9 Dollar Per Lembar Berarti Disini Apabila Kita Input Terlebih Dahulu Treasury Share Awalnya Itu Treasury Share Sebesar 100.000 Kemudian Di akhir Periode Menjadi 50.000 Lalu Share Premium Yang Tadinya 2000 Menjadi 0 Sini 2000 Menjadi 0 Nah Berdasarkan Informasi Sebelumnya Maka Journal Yang Dibuat Yaitu Cash Kemudian Ada Treasury Share Cash Cash Sebesar 5.000 Dikali Dengan 9 Nah 5.000 Itu Didapat Dari Share Yang Dijual Dan Market Price Sebesar 9 Lalu Treasury Share Yaitu Sebesar 5.000 Kita Kali Dengan Par Atau Harga Satuan Dari Treasury Share Treasury Share Itu Harga Satuannya Sebesar 10 Atau Didapat Dari 100.000 Dibagi Dengan 10.000 Lembar Berarti Disini 55.000 Dikali Dengan 10 Maka Didapat Treasury Share Di kredit 50.000 Nah Selisihnya Ini Perbedaan Selisihnya Ini Ada Sisi Rebit Yaitu Kita Limpakan Pada Share Premium Treasury Sebesar 5.000 Seharusnya Tetapi Karena Share Premium Treserinya Tidak Cukup Maka Disini Akan Muncul Nantinya Retain Earnings Share Premium Treseri Yang Renko Punya Ini Sebesar 2.000 Nah Selisihnya Yaitu Sesudah Besar 3.000 Disi Atau Dilimpahkan Kepada Retain Earnings Nah Apabila Dikurang Apabila Ini Kita Masukkan Kedalam Tidak Account Yaitu Disini Ada 50.000 Kemudian Share Premium Nya Juga Berkurang 2.000 Maka Ini Sudah Pas Treserinya 100.000 Dikurang 50.000 Menjadi 50.000 Kemudian Share Premium Treseri Yang Awalnya 2.000 Dikurang 2.000 Menjadi 0 Berarti Ini Sudah Pas Nah Untuk Jurnalnya Yang Cash Ini Masuk Kedalam Financing Activities Ini Nanti Masuk Dalam Financing Activities Yang Merupakan Namanya Itu Sell Of Treasury Shares Langsung Masukin Aja Sell Of Treasury Shares Sebesar 45.000 Kemudian Kita lanjut Dilihat Lagi Di Additional Information Perusahaan Membagikan Cash Dividend Pada Tahun 2020 Berarti Disini Ada Pembagian Dividend Nah Untuk Pembagian Dividend Ini Sendiri Itu Dilihat Berkaitan Dengan Retain Earnings Nah Retain Earnings Itu Awalnya Dia Punya 275.000 Kemudian Disisi Kredit Saldo Akhirnya Itu 300.000 Kemudian Dividend Pable Awalnya Itu 55.500 Kemudian Saldo Akhirnya Menjadi 60.000 Nah Untuk Mencari Dividend Yang Dibayarkan Itu Dilihat Dari Retain Earnings Dulu Yang Pertama 275.000 Ini Saldo Awalnya Nah Retain Earnings Ini Bertambah Karena Adanya Net Income Berarti Kita Mesti Lihat Net Income Renko Itu 69.000 Berarti Disini 69.000 Di Kredit Kenapa Di Kredit Karena Ketika Mencatat Net Income Perusahaan Mencatat Income Summary Pada Retain Earnings Maka Dari Itu Retain Earnings Ada Ketika Kita Menjual Trash Reshare Disini Ada Retain Earnings Berkurang Sebesar 3.000 Nah Berarti Disini Kita Masukkan Kedalam T-account Sebesar 3.000 Nah Apabila Kita Hitung Selama Periode Ini 275.000 Ditambah Dengan 69.000 Dikurang Dengan 3.000 Itu Menjadi 341.000 Sedangkan Di Akhir Periode Terdapat 300.000 Nah Selisihnya Ini Sebesar 41.000 Itu Merupakan Dividend Yang Dibagikan Yaitu Disini 41.000 Nah Kalau Misalnya Kita Masuk Kedalam Jurnal Berarti Disini Cash Dividend Pada Cash Cash Dividend Sebesar 41.000 Nah Cash Yang Dibagikan Itu Tidak Tidak Sepenuhnya 41.000 Kenapa Karena Dividend Payable Renko Yang Tadinya 55.500 Meningkat Menjadi 60.000 Selisihnya 4.500 Nah Artinya Disini Ada Peningkatan Dividend Payable Di Sisi Kredit Disini Dividend Payable Meningkat 4.500 Nah Selisih Antara 41.000 Dengan 4.500 Inilah Baru Yang Menjadi Dividend Pay Si Renko Sebesar 36.500 Nah 36.500 Inilah Yang Bakal Masuk Kedalam Financing Activities Disini Dividend Pay Sebesar 36.500 Dan Jangan Lupa Minus Karena Dia Membayar Yang Cash Adit Kredit Terus Lanjut Setelah Dividend Di Informasi Nomor 5 Menerbitkan Ordinary Shares In Cash Berarti Disini Ada Penerbitan Share Capital Ordinary Seperti Biasa Share Capital Ordinary Awalnya Itu 150 Menjadi 200.000 Berarti Disini 150.000 Menjadi 200.000 Kemudian Share Premium Ordinary Dari 75.000 Menjadi 100.000 Nah Ada Selisih Antara Salud Dan Salud Akhir Ini Merupakan Transaksi Penerbitan Saham Selisihnya Untuk Share Capital Itu 50.000 Kemudian Share Premium 25.000 Apabila Kita Masukkan Dalam Jurnal Itu Bentuknya Seperti Ini Cash Pada Share Capital Ordinary Dan Share Premium Ordinary Share Capital Ordinary Tadi 50.000 Share Premium 25.000 Maka Apabila Kita Jumlahkan Ini Didapat Cash Sebesar 75.000 Nah Cash Inilah Yang Masuk Dalam Financing Activities Yaitu Disini Issues Of Ordinary Shares Sebesar 75.000 Terakhir Setelah Additional Information Sudah Semua Dianalisa Komponen Financing Activities Yang Terakhir Yang Belum Dianalisa Yaitu Yang Bonds Pable Saldo Awalnya 120.000 Saldo Akhirnya 200.000 Berarti Disini 120.000 Saldo Akhirnya 200.000 Nah Perbedaan 80.000 Ini Berarti Mengindikasikan Bahwa Ada Penerbitan Bonds Pable Dan Jangan Lupa Bahwa Di Awal Tadi Kita Ada Menerbitkan Bonds Pable Untuk Memperoleh Gedung Berarti Disini Bonds Pable Bertambah 70.000 Di Di Account Bonds Pable Apabila Dijumlahkan Ini Baru Menjadi 190.000 Sedangkan Saldo Akhirnya 200.000 Berarti Disini Ada Penambahan 10.000 Nah Penambahan 10.000 Ini Apabila Dimasukin Dalam 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 Jurnal Itu Menjadi Cash Pada Bonds Pable Sebesar 10.000 Nah 10.000 Ini Yang Akan Masuk Kedalam Financing Activities Disini Berarti Isuance Of Bonds Pable Sebesar 10.000 Komponen Financing Activities Udah Semua Masuk Berarti Tinggal Kita Hitung 45.000 Dikurang Dengan 36.500 Ditambah Dengan 75.000 Ditambah Dengan 10.000 Maka Didapat Hasil 93.500 Nah Karena Hasil Positif Maka Disini Tertulis Net Cash Provided By Financing Activities Nah Untuk Operating Investing Dan Financing Activities Udah Semua Ini Tinggal Kita Jumlah 60.000 Minus 60.500 Ditambah Minus 5.000 Ditambah 93.500 Didapat Hasil 28.000 Nah 28.000 Ini Merupakan Net Change In Cash Kemudian Kita Tambahkan Dengan Beginning Periode Beginning Cash Periode Sebesar Cash Awalnya Itu Dia Punya 67.000 Berarti Disini 67.000 Nah Net Change In Cash Kita Tambah Dengan Beginning Cash Periode Menjadi 95.000 Ini Merupakan Ending Cash Periode Nah Apabila Beginning Cash Dan Apabila Ending Cash Ini 95.000 Atau Sudah Sama Dengan Yang Ada Di Statement Financial Position Berarti 90% Statement Of Cash Flow Ini Udah Benar Kenapa 90% Karena Bisa Ada Kesalahan 10% Dari Posisinya Posisi Operating Dan Investing Ataupun Financing Jadi Apabila Balance Itu Belum Tentu Benar Nah Yang Terakhir Notes Ini Untuk Yang Penerbitan Bonds Tadi Untuk Non-Cash Significant Investing Activities Yaitu Yang Buildings Berarti Disini Tulisnya Issuance Of Bonds For Building Sebesar 70.000 Sekian Pembahasan Untuk Materi Statement Of Cash Flow Indirect Method Ini Apabila Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Mengenai Materi Dan Pembahasan Problem Ini Bisa Ditanyakan Kepada Asus Masing Masing Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Dan Maaf Apabila Salah Kata Terima Kasih See you Next Time